Semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang jolib, amin. Amin, ya Allah. Lama bungkam, Sule akhirnya bongkar borok sebenarnya hingga Lina Zubaida gugat cerai. Ternyata ini penyebabnya. Komedian Sule mengutarakan perasaannya ketika mendengar kabar meninggalnya sang istri Lina Zubaida pada 4 Januari 2020 lalu. Dia mengaku terpukul saat menerima kabar itu. Lantaran diakui Sule percayanya dengan almahuma Lina Zubaida tidak berjalan baik. Manusia samalah, pasti gaget. Ya sedih juga lah karena proses perpisahannya juga agak sedikit kurang apa ya. Agak janggal lah, kata Sule. Setelah sekian lama bungkam, ayah 4 anak ini pun akhirnya mengungkapkan alasan perceraiannya dengan Lina Zubaida. Dia merasa aneh ketika mendiam istrinya menggugat cerai. Pasalnya saat gugatan itu dimasukkan, hubungan rumah tangga mereka sedang dalam keadaan baik-baik saja. Karena lagi gak ada masalah, jadi ada keanehan. Ya agak aneh. Terus saya berusaha kesana kemari, akhirnya nyambung dengan orang yang ibaratnya membuat dia seperti itu ungkapnya. Di tengah proses perceraiannya, Sule menemui seorang teman guna mencari tahu alasan Lina Zubaida kekeh ingin berpisah. Namun, dia enggan menjelaskan secara detail akar permasalahannya karena dinilai kurang etis. Dengan temannya, ditanyakan langsung memang ada hal-hal kurang bagus untuk diceritakan menurut saya ucapnya. Berbagai upaya sudah dilakukan Sule demi keutuhan rumah tangganya. Namun, tak satupun usaha merubah pikiran Lina Zubaida untuk bercerai. Saya sudah mempertahankan semuanya sampai dijemput, sampai datang, sampai bla 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 lah. Semuanya sudah, segala usaha lah. Katanya, diguna-guna? Katanya, ya saya berusaha terus. Tapi ya takdirnya sudah seperti itu, ya kita harus ikhlas tutur Sule. Sulepon dan Lina Zubaida resmi dinyatakan bercerai pada Kamis 20 September 2018 di Pengadilan Agama Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Lalu bagaimana kalian guess? Apakah benar sebenarnya? Walaupun takdir, tapi perantara dari takdir itu adalah Si Lina itu diguna-guna sebagai pernah dikatakan oleh mantan asistennya Butet yang mengatakan bahwa Lina berpisah dari Sule karena diguna-guna oleh seseorang. Apakah dia itu Teddy? Atau yang lain? Atau bagaimana kira-kira menurut kalian guys? Jangan lupa klik komentar di bawah. Like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.